Pembukaan Muktamar Pelajar Muhammadiyah ke-20 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Convention Hall Sempajak Samarinda pagi tadi tanggal 14 November 2016. Dengan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda untuk bisa lebih kreatif dan mendorong generasi maju dalam membangun bangsanya. Kemudian juga dalam penyampaian Gubernur Kalimantan Timur pada acara opening seremoni Muktamar Pelajar ke-20 yang disampaikan oleh Saiprof Kaltim, Dr. Ruzmadi bahwa kesuksesan pembangunan yang kita alami sekarang ini tentunya kita juga harus lebih jeli melihat persoalan-persoalan dan kendala untuk kita atasi adalah tantangan masalah moral, sosial, narkotika, dan terorisme. Berkaitan itu semua dari persoalan dan tantangan yang ada itu sangat perlu diwaspadai mengingat perkembangan persaingan globalisasi yang luar biasa. Karenanya dengan kewaspadaan ini haruslah para generasi kita mendapatkan pembinaan yang lebih ekstra agar nantinya peran generasi muda tidak cepat terpengaruh dan terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh dan paham radikal. Tidak pembangunan yang membawa masyarakat pada kemakmuran dan kesejahteraan dan demikian dibalik kesuksesan pembangunan yang telah kita mati sekarang kita juga tidak menutup mata, masih banyak persoalan-persoalan dan kendala yang tidak kecil yang harus kita atasi dengan baik. Salah satu tantangan besar yang kita hadapi adalah mengatasi masalah moral, masalah sosial, terorisme, narkotika sebagai dampak dari pengaruh globalisasi. Sehubungan dengan itu kepada generasi muda, khususnya yang berhimpun dalam ikatan pelajaran Muhammadiyah, saya harapkan undangnya kita memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan sebuah perubahan sebagai agen perubahan, agent objek, pelajar Muhammadiyah harus mampu tampil memobilisasi perubahan sosial tersebut. Untuk terbangunnya masyarakat yang memiliki peradaban, masyarakat yang memiliki ahlak, moral, dan etika. Namun dibikin saya ingatkan bahwa membangun ahlak bangsa harus dilakukan dengan pendekatan struktural maupun kultural, yakni penanaman dan kebudayaan yang ini ahlak yang mulia berdasarkan ajaran agama melalui dakwaan, pendidikan, dan gerakan penyadaran. Sedangkan membangun ahlak dengan pendekatan struktural, yakni dengan menciptakan sistem dan struktur yang berkadilan, sehingga tegaknya ahlak yang ditopat oleh kuatnya. Yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhajir Effendi yang juga hadir dalam acara opening seremoni Mutamar Pelajar Muhammadiyah ke-20 di Kota Samarinda, Provinsi Kelimantan Timur. Juga menyampaikan keterangan persnya kepada wartawan bahwa organisasi pelajar memang harus ekstra di luar sekolah dan untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalismenya. Juga harus muncul menjadi garda terdepan sebagai organisasi pelajar yang cerdas, terampil, bermartabat, dan berakhlak mulia. Demikian liputan GATV online dari acara opening seremoni Muhtamar Pelajar Muhammadiyah ke-20 di Gedung Convention Hall Sempajak Samarinda. Namanya organisasi ekstra pelajar yang memang harus ekstra di luar sekolah. Dan tidak ada doken yang terhadap nampak-nampak dikali semua. Oh, ini justru ini. Ini saya kira media yang bagus untuk organisasi-organisasi ekstra termasuk IPM, ada IPNU, ada BI, ada organisasi pelajar kristolik pelajar kataulik itu media yang bagus untuk memerangi pikiran-pikiran radikal, gerakan-gerakan paham radikal. Saya percaya, saya percaya, jadi nasionalisnya bisa ditanggalkan. Masih tanggung pemerintah? Tanggung pemerintah semua. Maka nanti akan kita usahkan udah santunan. Apa apa itu? Belum, belum. Saya mau masuk konsultasi nanti. Tentu saja itu sangat mencederai semangat kerukunan, semangat solidaritas, toleransi yang selama ini kita bangun. Dan itu mudah-mudahan kita perang semualah. Kita menyatakan perang terhadap tindakan-tindakan kekerasan terorisme. Tadi Pak Edel menyatakan atas nama apapun, dengan tujuan apapun, siapapun yang melakukan, itu adalah tindakan yang paling tidak bisa dibawah. Penelan pelajar Muhammadiyah ini adalah merupakan organisasi besar. Dan kita tentu berharap melalui ikatan pelajar Muhammadiyah ini melahirkan pemimpin-pemimpin andal di masa depan. Dengan pesan yaitu memadukan antara iman, kemudian ilmu dan amal.